Bagaimana agar cinta itu bisa abadi? Abadi itu, oke aku mencintai dia. Baru cinta itu agar abadi bagaimana? Abadi itu abadi, abadi ini kan perlu pemahaman makna abadi. Aku ingin kisah cintaku ini panjang. Sampai di akhirat, maka melangkah kepada pernikahan, maka ini. Sehingga orang yang faham rambu-rambu ini susah melakukan keharuman. Susah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Kecuali tadi, cinta buta. Cinta buta itu sampai ditanya, Neng, kenapa sih kamu seneng dia? Apa sih yang bikin kamu seneng? Gak tahu, Mak. Agak gak tahu, pusing. Gak tahu. Gak tahu bagaimana. Yang penting aku cinta. Itulah gula jawah rasa coklat. Mughif. Sangat mencintai bari roh. Karena bagaimana? Tidak. Bari roh sangat dekat dengan Siti Aisyah. Sangat dekat dengan Siti Aisyah. Layak dicintai bari roh. Akan tapi lihat kebijakan Nabi. Nabi tidak memaksa itu cinta. Di saat melihat bari roh, tidak ada mau, tidak ada. Karena Mughif mungkin ingin mengabdi lebih maksimal kepada Siti Aisyah. Sehingga bari roh tidak mau. Di saat suruh kembali saja kau bari roh, tidak. Dan kehebatan bari roh lagi di sini adalah apa? Ini kau perintahkan atau tidak, Ya Rasulullah? Oh tidak, aku tidak memerintah. Artinya apa? Kalau sudah perintah Nabi, pasti mau bari roh. Nabi mengatakan, tidak. Aku jembatani saja. Barangkali ada jalan temu. Nabi penuh kasih. Nabi mendidik cinta. Panjang kisah cinta. Ini pendidikan khusus. Ini adalah kelas khusus. Anak-anak muda nanti punya kursus-kursus cinta. Harus belajar bagaimana mencintai. Cinta itu indah. Yang tidak indah itu bukan cinta. Cinta selamanya indah. Kalau Bapak Taharab dahsyat. Durbul Habib aladzumin aklis zabib. Pukulan seorang kasih lebih manis daripada makan buah kismis. Karena indah. Jadi cacat orang yang tidak mencintai. Dan cinta itu sudah maka tanamkan cinta. Kepada siapapun. Kita perlu membangun cinta. Kalau sudah cinta itu subhanallah. Hiburannya banyak. Tetangga yang beli mobil ikut senang. Karena kita mencintai tetangga kita. Coba kalau hilang cinta. Tetangga beli mobil ngedumel. Sesek nafas dia. Hiburannya banyak kalau orang punya cinta. Dan mohon maaf kalau sudah bicara cinta. Kita tidak ada. Lepaskan urusan syahwat itu. Syahwat ntar dulu. Akan tapi ada gabungan antara syahwat dengan cinta. Alangkah indahnya itu semuanya. Suami istri. Lihat. Min plus ada syahwat di dalamnya. Ditubangi dengan cinta. Sempurnalah pengabdian. Mungkin orang menjalani hidup tanpa cinta. Hanya dengan tanggung jawab. Dengan kasih sayang. Tanggung jawab. Mana tanggung jawab. Karena itu adalah istriku. Karena itu adalah suamiku. Bisa. Sehingga dikatakan bahasanya. Nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang soleh. Kalau dia tidak mencintai anak perempuanmu. Maka laki-laki itu tidak akan dolem kepada anak perempuanmu. Dan kalau dia mencintai anak perempuanmu. Ini saya dia sangat memuliakannya. Jadi nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang soleh. Kalau dia tidak mencintai putrimu. Dia tidak akan dolem. Dan mungkin tidak akan menampakkan ketidakcintaannya. Sampai mati pun tidak tahu kalau dia tidak mencintai. Dan dia akan berlaku sebagai laki-laki yang punya kewajiban memenuhi kebutuhan pribadi. Dan seterusnya. Bahkan harus menebar senyum kepada pasangannya. Biarpun tidak ada cinta. Misalnya. Dan jika dia mencintai. Maka sangat memuliakan putrimu. Maka ini kesolehan yang paling penting. Baik. Majelis kita bukan majelis belajar cinta. Cinta yang makna. Secara khusus suami istri saja. Kita perlu belajar cinta yang lebih luas lagi. Cinta yang lebih luas. Akan tetapi kami sampaikan kepada para orang tua. Perlu sekali kita mendidik cinta yang benar kepada anak-anak kita. Dan sangat bermasalah. Kalau sudah anak kita belajar cinta dari sinetron. Dari novel. Dari film. Dari bincangan dengan macomblang. Dari itu salam itu salam itu. Dan mudah. Dia dikena perangkap. Maka ada masa yang sangat berarti. Untuk kita perhatikan. Yaitu masa. Masa-masa. Menjelang balek. Mungkin menjelang masa. Pancaroba ya. Masa pubertas. Yaitu di usia. 10. 11. 12. 12. Itu. Tindaknya. Anak kita. Kita. Kita alaikan kepada sesuatu yang positif. Mungkin dengan belajar yang serius. Hafalan. Dengan kekiatan-kekiatan. Baru nanti di usia 16. 17. 18. Ini usia sensitif. Sangat sensitif. Dalam. Dikatakan bahasanya usia 16. 17. Ini adalah sangat sensitif. Kerasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum kepada sesuatu yang dikatakan. Wah. Makanya usia itu biasanya cenderung ikut-ikutan. Ini maka orang tua harus cermat juga. Memberi pendidikan kepada anaknya tentang masa depan cinta anaknya. Sehingga kalau anak kita punya rambu-rambu gak mudah jatuh cinta. Gak gampang jatuh cinta. Sehingga kalau harus mencintai pasti pakai proses panjang. Bertanya kepada ibunya, bapaknya. Karena bapaknya sudah membuka komunikasi yang baik. Bah, bah itu adalah laki-laki gimana, bah. Dia kok gini dengan saya katanya, katanya, katanya. Pasti bicara. Karena dia punya rambu-rambu, punya radar di dalam dirinya. Punya filter di dalam dirinya. Dan waspadalah bagi para orang tua. Di zaman sekarang, zaman rusak. Apalagi zaman teknologi yang canggih ini. Lihat. Bisa saja anak kita dirusak dengan alat-alat komunikasi ini. Na'udhuwillah. Biarpun kelihatannya di kamar yang tersembunyi. Ternyata dia bisa konifikasi setiap malam. Lihat. Semakin hari semakin tertangkap cinta yang kotor tadi. Na'udhuwillah. Kelihatannya anak kita adalah anak ini di dalam rumah. Karena sudah kita bebaskan berkomunikasi dengan kaum laki-laki. Maka yang terjadi adalah kerusakan mentalnya. Kerusakan akhlaknya. Na'udhuwillah. Ayo kita waspadah. Cinta adalah indah. Tapi kalau salah dalam mencintai, maka cinta akan menjadi malapetaka. Semoga kita mencintai karena Allah. Kalau sudah cinta karena Allah, enggak boleh dinudai dengan keharuman. Karena kita cinta karena Allah. Laki-perempuan cinta karena Allah. Kalau laki-laki itu benar mencintaimu, disayat dia tidak akan rela mencerumuskanmu dalam keharuman. Tapi kalau sudah laki-laki itu mulai mengajakmu kepada yang haram, ketahui lah. Dia adalah menghantarkan dirimu ke neraka. Cintanya bohong. Hawa nafsu dan syahwat yang menghantarkan dia untuk melakukan yang demikian itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.